Dalam pembahasan RUU Kesehatan, Komisi 9 DPR RI menjamin keterbukaan terhadap aspirasi publik, baik dari kelompok tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Komisi 9 DPR RI akan mengawal aspirasi berbagai pihak untuk mewujudkan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emanuela Kalena menyampaikan, aspirasi mengenai distribusi dokter, sertifikasi profesi tenaga kesehatan, dan tembakau dalam RUU Kesehatan menjadi perhatian panja RUU Kesehatan. Terkait distribusi dokter dan tenaga kesehatan, agar kebutuhan dokter khususnya di wilayah 3T bisa terpenuhi merata. Akan juga menjadi pembahasan di dalam panja bagaimana meletakkan tembakau ini dalam konteks sebagai saat adiktif yang seperti apa. Apakah akan dikategorikan sama dengan usulan yang berkembang hari ini ya. Disamakan dengan narkotika dan psikotropika misalnya. Ini juga masih kami bahas untuk menempatkan dengan rumusan yang tepat sehingga aspek kesehatan yang tetap kita jaga, tapi juga tetap menjaga aspek ekonomi dan tenaga kerja yang juga kita tahu jutaan orang hidup dari sektor tembakau ini. Kemudian juga terkait dengan distribusi dokter dan tenaga kesehatan. Tadi sebelumnya kita lihat bahwa terkait dengan distribusi dokter dan tenaga kesehatan ini memang patut menjadi perhatian kita di mana daerah-daerah yang susah dokternya, terutama daerah pinggiran, terdepan, terduar ini, perlu juga ada kebijakan khusus untuk bisa menempatkan teman-teman. Terkait sertifikasi profesi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuela Kalenas pendapat dengan masukan mahasiswa mengenai pemberlakuan surat tanda registrasi atau STR seumur hidup. Meski begitu, tiap lima tahun sekali perlu dibuat syarat tertentu agar tenaga kesehatan bisa tetap menjalankan praktik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.